Terima kasih banyak teman-teman dari Datum yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saya sebenarnya agak galau untuk mempresentasikan makala ini ya, karena jujur saya masih pemula di isu-isu pendidikan HAM seperti itu, tetapi teman-teman Datum meyakinkan saya bahwa kesempurnaan tidak dituntut di sini, tapi orang-orang yang belajar ya. Maka dari itu saya sangat berterima kasih ya. Nama saya Ningsi ya teman-teman, Ningsi Semen Ruman Turuan. Saya dari bekerja di waktu itu di Sorasa Tenggara, selama kurang lebih tiga tahun. Tapi saat ini saya sebenarnya belum terafiliasi lagi dengan organisasi manapun. Presentasi saya hari ini adalah judulnya Kedidilan Transisi bagi Anak Muda Generasi Kedua Konflik Sabes, yaitu merefleksikan pelatihan penulisan kesebaik pasca konflik di Pontianak. Pelatihan ini waktu itu disponsori oleh konsorsim GJTR, di mana teman-teman ajar salah satu member dari konsorsim ini ya. Jadi ada Kak Tania dan Itana yang juga sedikit banyak yang mengetahui lah acara ini. Latar kenapa pendidikan HAM itu sangat perlu digencarkan mungkin, saya katakan di Kalimantan Barat secara umum, karena Kalbar itu merupakan daerah pascah konflik berulang. Beberapa riset mengatakan itu adalah 18 konflik dari tahun 1966 sampai 2018, yang semuanya konflik ini saya bisa mengatakan tumpang kindi, tetapi tidak punya pemulihan yang baik. Riset juga menyatakan pemulihan pascah konflik di Kalimantan Barat itu tidak baik, maka stigma ketakutan, perasaan tidak nyaman di antara orang-orang yang berkonflik, bahkan di luar orang yang berkonflik, itu masih kuat sampai sekarang ini. Dan di antara anak-anak muda juga stigma itu juga diturunkan, perasaan takut bahwa suatu saat misalnya saya akan dibunuh oleh kelompok X yang pernah berkonflik di masa lalu, itu masih sering ditemukan di lapangan seperti itu ya. Maka perasaan-perasaan ini itu menguatkan potensi konflik dari pandangan kami. Lalu kemudian, kenapa misalnya saya memasukkan keadilan transisi, karena keadilan transisi ini kan merupakan sebuah proses mekanisme yang holistik untuk membicarakan konflik atau pelangganan masa lalu, file di masa lalu, begitu. Ada lima pilar yang diutamakan di sini, kebenaran keadilan, pemulihan, ketidak berulangan, jaminan ketidak berulangan, dan mememorialisasi di mana semua ini tidak terjadi di Kalimantan Barat. Pendekatan keadaan transisi ini, pertama, isu stigma itu merupakan salah satu tantangan keberagaman yang paling tinggi menurut kami di Kalimantan Barat dan Kota Pontianak juga, yang mempengaruhi banyak aspek perpolitikan, baik itu mulai dari tingkat organisasi mahasiswa maupun politik, pembangunan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Singkat cerita kepada kenapa menurut kami pembangunan sumber daya manusia ini dipengaruhi, dipengaruhi karena misalnya seperti ini, ada anak-anak muda yang sekarang ini di Kalimantan Barat itu dilarang untuk berkuliah di tempat tertentu, atau mana pendidikan jauh dari orang-orangnya hanya karena orang-orangnya percaya bahwa nyawa mereka masih terancar. Itu masih sangat terjadi ya. Tidak ada pemulihan yang berarti, meskipun misalkan kalau kita lihat ya, terkait konflik sosial, itu sudah ada undang-undang nomor 7 tahun 2012 itu banyak juga membicarakan, selain keadilan transisi maksud saya, banyak juga membicarakan tentang pemulihan pasca konflik, tapi juga amanat undang-undang ini tidak berjalan. Tidak ada pemulihan yang berarti, tapi seiring bergantinya rejim, orang-orang tua sebenarnya punya ketakutan juga bahwa mereka menganggap membicarakan ini adalah sesuatu yang tabu, tabu lalu kemudian mengurangi luka lama. Sehingga orang tua berpikir bahwa kita tidak usah membicarakannya, padahal hak untuk pemulihan itu adalah wajib. Lalu kemudian pelatihan HAM menurut kami salah satu bentuk intervensi untuk memutus stigma itu tadi. Lalu kemudian, seperti yang saya katakan, karena orang-orang sudah ingin menutup ini, maka konsep keadilan transisi itu kami lihat tepat digunakan untuk membicarakan konflik yang sudah lama berlalu, meskipun orang katakan itu sudah sangat lama berlalu, tapi konsep keadilan transisi ini bisa kita gunakan untuk meyakinkan mereka bahwa mereka punya untuk pemulihan. Next, Kak. Maka dari pelatihan itu, kami merefleksikan bagaimana penulisan sebaik pasca konflik ini menjadi berangkat dalam membincang hak-hak mereka ya. Pada generasi kedua, anak-anak muda, yang adalah penyintas untuk memutus rantai tadi, sehingga potensi konflik itu bisa diminamalisir atau bahkan mungkin dihilangkan. Next, Kak. Ada penerimaan manfaat di sini. Waktu itu kami mengajari 10 anak muda yang dipilih, tentu saja tidak dipublikasikan secara umum. Itu dari konflik sambas yang berada di relokasi di Samadani. Alasan pemilihan pertama itu, anak-anak muda ini memiliki potensi besar untuk agen perdamaian. Mungkin tadi walaupun Kakannya bilang, agen of change ini terlalu berat atau gimana, tapi yang tidak apa-apa kita gunakan dulu di selain ini untuk memutuskan rantai dendam itu. Lalu kemudian, anak-anak muda ini, mereka banyak seumuran saya, dan mereka adalah, apa namanya, kalau tadi kan dampak dari konflik itu kan salah satu mereka adalah dimiskinkan. Jadi anak-anak muda ini yang sepertinya mereka itu baru mulai pulih ekonominya, dan mereka generasi pertama yang menempuh pendidikan tinggi. Banyak dari antara mereka seperti itu. Sehingga mereka punya pengalaman berisualisasi ke luar daerah mereka, akan tetapi meskipun pengalaman-pengalaman itu banyak yang buruk. Yaitu tadi misalnya mereka disesing oleh dosen, oleh teman mereka, mendapatkan buli, dianggap sebagai pembuat orang, dan lain-lain sebagainya. Ketidaan pemulihan konflik di Kalimantan Barat itu, seperti yang tadi saya katakan, juga membuat isu ini terlalu kompleks bagi kami, yang katakanlah quote-unquote pemula, untuk membicarakannya di generasi yang langsung mengalaminya, atau generasi pertama. Lalu kemudian, tahapan pelatihannya. Mungkin ini saya share, apa kira-kira silabus yang kami masukkan di dalam itu, sehingga nanti kami bisa menilai programnya itu berhasil seperti itu. Ada tentu saja pemahaman terhadap keadilan transisinya, lalu kemudian sejarah, mengapa konflik itu terjadi di masa lalu, lalu kemudian post-conflik need assessment, di mana hal-hal apa saja yang mereka bisa assessment gitu ya, sebagai penyintas itu, mereka turun mengassessment setelah kejadian itu. Lalu kemudian, kami juga melakukan diskusi kelompok kerantanan dan kekuatan, ini juga disadur dari buku manualnya Ajar ya, di mana ada hal yang menarik waktu itu di diskusi kelompok kerantanan dan kekuatan ini, kami meminta mereka untuk menganalisis orang-orang di sekitar mereka, atau mungkin keluarga mereka, yang punya kerantanan dan kekuatan setelah pasca konflik itu. Dan dari kesimpulannya, mereka mengurutkan dan menyimpulkan waktu itu, bahwa generasi pertama itu memang mereka lebih rentan ya, dan generasi kedua itu mereka memiliki lebih banyak kekuatan. Salah satu kekuatannya itu sudah, beberapa dari mereka itu sudah masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, sementara orang-orang tua mereka itu masih banyak kerantanan, misalnya tidak bisa melihat darah, atau lain sebagainya, seperti itu. Maka dengan menyimpulkan, karena mereka adalah generasi kedua yang punya hak untuk pemulihan, dan memiliki kekuatan yang lebih besar, mereka menilai diri mereka mampu untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan semampu mereka untuk tadi berkomitmen di dalam pemutusan dendam pasca konflik itu. Lalu kemudian, karena tujuan dari pelatihan ini adalah penulisan bisa baik, tentu saja pelatihan penulisan itu diberikan, dan untuk panduan-panduan mewawancarai orang-orang nanti yang kisahnya ditulis di lapangan, lalu kemudian mengidentifikasi kisah. Nanti saya akan juga jelaskan kenapa pengidentifikasian kisahnya itu berhasil dari pelatihan ini, dan kemudian dilakukan mentoring dan editing. Yang menarik kami juga melakukan, karena kami tinggal di Pontianak, dan jarak desa relokasi ini sekitar satu setengah jam dari kota Pontianak, mungkin ini adalah keberuntungan, makanya kami mengadakan kunjungan persahabatan ke sana, dan mereka bercerita struggling yang mereka alami sebagai orang kampung yang tinggal di daerah lokasi. Lalu kemudian, setelah itu, tulisan-tulisan itu dilakukan forum diseliminasi, di mana juga mengundang tidak hanya teman-teman dari kelompok Madura, tetapi juga dari kelompok lain, misalkan dari Dayak juga yang pernah berkonflik dengan Madura. Ini adalah kisah-kisahnya, misalnya yang pertama ini, satu keluarga yang berhasil menikah, berhasil menikah Dayak dan Madura, mereka mengambil perajaran dari sini, meskipun mereka pernah berkonflik, pernikahan lintas etnis itu tetap bisa dilakukan, lalu kemudian ada seorang bapak yang menginisiasi sekolah, setelah mereka direlokasi waktu itu, dan bapak ini menyatakan bahwa anak-anak muda Madura ini harus pintar, dan mereka harus menjadi agen perdamaian. Lalu kemudian ada seorang putri Madura, yang dilarang orang tuanya menggunakan kostum Dayak, karena orang tuanya bilang, kalau nanti kamu pakai kostum ini di desa ini, nanti kamu akan dibunuh oleh orang-orang Madura di kampung ini, tapi dia bersikeras untuk tetap memakainya, dan tidak ada yang terjadi, dan itu menjadi jalan juga untuk dia mendiskusikan hal ini dengan orang tuanya. Lalu ada juga cerita Ibu Weti, meskipun dia Dayak, Batak, dan Kristen, dia juga dekat dengan teman-teman yang ada direlokasi, yaitu beda suku dan agama. Lalu kemudian ada juga inisiasi dari teman-teman penyintas konflik, yang mengadakan sepak bola persahabatan pertandingan. Mereka ini adalah semua, semua mereka adalah penyintas. Di sini mereka menyimpulkan pelajarannya itu, meskipun Madura dan Mulai pernah berikadi masa lalu, tapi keduanya tetap bisa bersahabat, dan ini bertanding persahabatan. Mereka setelah pelatihan ini, mereka berkomitmen untuk memutus rantai danem itu, dengan inisiasi satu rumah wajah. Ini di luar dari program ya, kami tidak menyimpulkan di sini sama sekali, lalu mereka menyatakan bahwa nantinya tempat ini akan digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian seperti itu. Next, Kak. Kemudian mereka juga menyatakan untuk berjaring. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini, menurut kami, selain dari pemilihan topik yang sesuai, lalu kemudian kami juga melibatkan beberapa penyintas di kemanitian dan dana sumber, sehingga mereka punya trust ya, lalu kemudian kunjungan tadi, lalu kemudian kami juga mengatur sedemikian rupa semua kalimat-kalimat yang keluar dari panitia itu, agar semuanya menunjukkan parsialitas terhadap konflik itu ya. Lalu kemudian, mereka kami libatkan dalam semua pengambilan keputusan setelah pelatihan, lalu kemudian menerapkan prinsip for team syndrome. Lalu, next, Kak. kekurangan program ini belum sepenuhnya holistik untuk mengadvokasi kealianan transisinya ya, karena pilar-pilar ke TJ itu banyak, jadi belum holistik, belum melibatkan juga anak muda dari suku Melayu, ini adalah satu alasannya, karena di masa lalu beberapa riset itu menyatakan kelompok Melayu itu adalah kelompok penolak kembalinya Madura Kesambas, jadi ini, apa ya, kami mengasumsikan bahwa sekarang teman-teman Melayu itu belum cukup terbuka untuk bertemu ya, atau untuk dilakukan pelatihan, meskipun di lapangan ternyata udah ada beberapa teman yang sudah siap untuk berkomunikasi ulang begitu. Lalu kemudian kami juga mungkin alasis risikonya juga kecil, bagaimana program ini bisa dijalankan untuk sustainability-nya, lalu ini ada, ya ini hanyalah apa ya, sesuatu quote dari peserta yang mengatakan stigma itu adalah dihubilisasi, maka anak muda harus memperjuangkan untuk penghapusannya. Begitu dari saya, terima kasih. Terima kasih, Kak Ning, atas sharing-nya terkait dengan kegiatan pendidikan spam yang dilakukan di daerah Asia Konflik, ini poin yang cukup menarik ya, bagaimana kelompok-kelompok yang perlu diri itu bisa dicangkau oleh program ini, dan harapannya memang tadi ada beberapa kekurangan, tapi nanti kita bisa diskusikan mungkin bagaimana sebenarnya perlibatan luas itu bisa dilakukan lagi ke kelompok-kelompok di luar target dari program ini, dan sustainability yang ada.